Ini adalah Abil, anak kedua dari tiga anak ibu. Sejak kecil kondisi fisik Abil gak normal. Abil mengalami kelumpuhan akibat infeksi tetanus. Di sini lah Pak Kasmadi dan istrinya Bu Jamilah tinggal. Di ruangan berukuran 3 meter x 3 meter ini, bapak dan ibu tinggal bersama anak mereka, Ali dan Abil. Rumah sederhana ini pun bukan milik bapak. Mereka hanya numpang di lahan milik orang tua ibu. Ini adalah Abil, anak kedua dari tiga anak ibu. Sejak kecil kondisi fisik Abil gak normal. Abil mengalami kelumpuhan akibat infeksi tetanus. Kalau aku jadi orang belinya Abil, gak bakal, mungkin gak akan sekuat emang. Masih kuat, asyik amin. Kalau setiap emang saya biasa diingat emang-emang di rumah. Jadi tau banget dengan orang perjuangan sama ibu, tak kayak gimana. Mereka mengatakan, denger Abil setiap hari, setiap malam, nangis. Gak ada sebabnya. Tadi ada tamu, siapa dari, gak tau yang punya kandang kambing. Si bapak disuruh beresin kandang kambing katanya, suruh nyapu. Kandang kambing tuh gak, gak kebayang tuh gimana. Pasti 10 ribu. 10 ribu juga. Pak Kasmadi yang mengerja serabutan. Saat pesenang kok sepi, bapak biasa dimintai tolong tetangga dan diberi upah secukupnya. Aduh kambingnya mau nyeruduk-nyeruduk, takut banget. Kambingnya yang takut, gak lo kan. Kambingnya yang takut. Kambingnya yang takut. Kambingnya mau nyeruduk. Coba, cek, mamah. Bawa banget. Kalo bisa nyium, mau muntah. Lebih parah dari kotoran apapun. Aaaaaaah! Bu, ini gaya nak, ikutin gua, kaget gua. Masih ada satu kandang lagi nih. Sekarang mau bersihin kandang yang kedua. Terima kasih.